Intro Kemampuan dan skill biduan cantik Lesti Kejora di dunia tarik suara memang tak perlu diragukan lagi Selain memiliki suara yang begitu merdu dengan penghayatan yang cukup mendalam Lesti Kejora juga begitu mengerti cara mengarah para peserta untuk menjadi penyanyi yang baik saat tampil di atas panggung Intro Tak heran wanita yang akrab di Sapa Didi tersebut berturut-turut tahun lalu dipercaya menjadi salah satu dewan juri dalam ajang bergengsi tanah air yakni Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar yang tiap tahunnya digelar di televisi Indosiar Intro Namun kabar yang cukup menggemparkan, membahagiakan sekaligus membanggakan saat ini Lesti Kejora dikabarkan telah ditawarkan untuk menjadi salah satu dewan juri di acara The Ex Factor Indonesia 2022 yang diselenggarakan di televisi RGTI Intro Seperti yang diketahui, The Ex Factor Indonesia merupakan salah satu ajang penjarian bakat putra putri tanah air untuk mencari peserta terbaik di bidang tarik suara Dari ajang bergengsi tersebut, juga telah banyak melahirkan penyanyi-penyanyi ternama dengan kualitas dan skill yang cukup mumpuni Intro Kabar tergait, Lesti Kejora masuk dalam juri ajang tersebut terjadi pro dan kontra di galangan para netizen saat ini Mengingat, Lesti Kejora merupakan penyanyi berlatar belakang dengan jenri dangdun Intro Namun tak sedikit juga yang mendukungnya Dengan alasan bahwa Lesti Kejora mempunyai kemampuan dan kualitas untuk menjadi salah satu dewan juri dalam ajang itu Jika Lesti Kejora menjadi bagian dalam acara tersebut, istri dari aktor tampan Areski Bilar akan satu meja dengan penyanyi dan musisi top tanah air seperti Ariel Noah, BCL, Rosa, Anang dan lainnya sebagai dewan juri Begitulah informasinya Jika ada kesalahan, kami minta maaf Intro Sub indo by broth3rmax S.T.A. U.S Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton